Halo guys, it's me Jonathan and welcome back to my channel So guys, pada video kali ini saya akan kongsikan beberapa fakta yang menarik berkenaan dengan satu drama komedi yang pernah menjadi satu fenomena di dunia Yang dilakukan oleh Master Bean ataupun nama sebenarnya beliau adalah Rowan Atkinson So guys, stay tuned and let's go Pertama, Rekan Sekolah Bekas Perdana Menteri United Kingdom Tony Blair Rowan berusia 11 tahun ketika memasuki Drumper Chorister School manakala Tony Blair pula berusia 13 tahun Kedua-dua mereka ini adalah berbeza dari segi tingkah laku yang mana Rowan agak pemaluk dan menyendiri Tony pula sangat mudah mesra dan menjadi model kepada pelajar lain Dua, memiliki ijazah serjana dalam kejurteraan elektrik Kita semua mesti beranggapan yang beliau ini seorang yang tidak mempunyai pelajaran Disebabkan oleh perautakan yang kita pandang terhadap beliau Namun, kita semua telah silap menilai karena Rowan Atkinson merupakan seorang yang sangat pintar Beliau menambatkan ijazah serjana mudah dalam bidang kejurteraan di Humanity Newcastle Dan kemudiannya menyambungkan pelajaran di peringkat ijazah dalam bidang yang sama di Queen College Tiga, mengalami masalah pertuturan yang serius Dari kecil lagi Rowan mengalami masalah gagap Namun begitu, beliau tidak menyerah begitu sahaja Beliau menggunakan kekurangan itu dan menjadikan sebagai alat komedi Karena menyebut B dengan lebih menonjol dan pelik Ketika di bangku sekolah, beliau sukar untuk berkomunikasi dengan rakannya Membuatkan beliau tertekan Beliau kemudian dapat mengawal masalah itu ketika mula berlakon Beliau pernah berkata Jika saya melakukan karakter selain dari diri saya Gegap saya akan hilang Mungkin sebab ini membuatkan saya lebih bersemangat dalam karya ini Empat, pencipta bersama seri komedi Master Bean Rowan merupakan seorang yang aktif dalam lakonan ketika di Humanity Ketika di semester pertama Beliau pernah diarahkan untuk membuat satu sketsa yang mungkin akan dipersembahkan di Playhouse Disebabkan beliau tidak pernah menulis apa-apa sebelum itu Beliau agak bingung Masa yang ada hanyalah dua hari dan Secara tiba-tiba beliau menempat satu idea untuk menghasilkan karakter yang pelik dan bisu Ketika sedang berdiri di hadapan jermin dengan mimit mukanya yang popular Dari situlah bermulanya idea dan menghasilkan Master Bean yang menjadi satu fenomena dunia Lima, pemilihan nama Master Bean Mungkin ada yang tertanya-tanya Mengapa Master Bean? Adakah beliau suka makan kacang? Hah, tidaklah Nama Master Bean bukanlah terlintas sebegitu Banyak nama berasaskan sayur-sayuran yang dipertimbangkan antaranya adalah Mr. Carrot, Mr. White, dan banyak lagi Namun akhirnya, nama Master Bean dipilih Yang kemudiannya menjadi trademark dan sinonim dengan watak yang dibawakan beliau Enam, hanya 14 episode Mr. Bean Agak pelik apabila difikirkan karena rancangan Mr. Bean sangat gerap ditayangkan untuk tempo berpuluh tahun Namun percaya atau tidak, realitinya rancangan Mr. Bean hanya mempunyai 14 episode keseluruhan Ya, hanya 14 episode dan satu musim sahaja Namun, semua itu mengambil masa 16 tahun setiap episode Berdurasi 25 menit dan mula ditayangkan pada 1 Januari 1990 Bagi episode 1 dan berakhir pada episode 14 pada 2006 7. Memiliki Lesen Lory Bukan sahaja memiliki ijazah kejuruteraan elektrik dan jenis dalam komedi Beliau juga mempunyai Lesen Lory Disebabkan minat sangat dengan tinggi terhadap Lory Beliau telah mengambil ujian dan lulus Menjadikannya pemegang Lesen kategori C plus I Yang dahulunya kelas 1 Dengan Lesen tersebut membelikan beliau membantu kendaraan dengan berat Melebihi 3500 kg bersama trailer lebih daripada 750 kg 8. Pernah selamatkan kapal terbang dari terhempas Pada Mac 2001, Rowan Atkinson bersama-sama istrinya dan anak-anaknya berlepas di landasan udara di Okundo, Kenya untuk ke lapangan terbang Wilson di Bandar Nairobi Dengan tiba-tiba, juruterbang tersebut pengsan membuatkan beliau terpaksa melakukan sesuatu Tanpa apa-apa pengalaman dan latihan sebelum ini mengenai pemanduan pesawat Rowan terpaksa mengambil alih tugas juruterbang ketika itu Dan apa yang mengejutkan adalah beliau berjaya mengawal pesawat tersebut di udara sehinggalah juruterbang tersebut kembali sedar So guys, itu adalah beberapa fakta yang menarik tentang Mr. Bean ataupun nama sebenarnya beliau adalah Rowan Atkinson So guys, sampai disini sejak video saya pada kali ini Dan jangan lupa untuk like, share dan kepada yang belum subscribe channel saya Tolong subscribe dan jangan lupa untuk tekan lonceng di sebelah tombol subscribe Supaya kamu tidak akan terlepas video-video saya akan datang So guys, sampai disini sejak Stay tuned, stay safe and goodbye